Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 7 Agustus 2021, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya pasal 44 ayat ketiga yang demikian. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Randungan hari ini berjudul Tanah Yang Haus. Pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat sebuah tunas yang tumbuh pada sebuah batang yang kering? Apa yang bisa kita katakan tentang hal itu? Bagaimana ia bisa bertumbuh? Kehidupan bangsa Israel dalam pembuangan di Babel bagaikan sebuah tanaman yang kering, patah, tidak menghasilkan buah. Tidak hanya tubuh mereka yang letih dan sakit, tetapi jiwa mereka kering karena mereka begitu jauh dari hadirat Tuhan. Penderitaan dan kesesakan membuat mereka putus asa dan kehilangan mengharapan. Tidak ada lagi yang bisa mereka banggakan. Pebebasan seperti sebuah mimpi yang begitu mustahil. Mereka menjadi pasrah terhadap keadaan, hingga mereka lupa akan kasih dan kuasa Tuhan yang menyelamatkan mereka. Melalui Nabi Yesaya, Allah mengingatkan umatnya, agar menyadari keberadaan diri mereka sebagai umat Allah. Bahkan, dalam keberdosaan dan hukuman yang mereka alami, tidak ada yang dapat menghalangi rancangan Allah yang mulia untuk dinyatakan, termasuk kelemahan-kelemahan manusia itu sendiri. Yesaya memberitakan bahwa Allah itu setia terhadap janjinya, dan ia tetap adil menegakkan ketetapan bagi umatnya. Allah sangat mengenal karakter umat Israel. Karena itu Allah mengharuniakan rohnya, untuk meneguhkan hati mereka, agar mereka bisa merasakan kuasa Allah. Dan roh itulah yang akan menumbuhkan iman dalam hati bangsa Israel, sehingga mereka menyesal dan bertobat dari segala dosa yang telah mereka perbuat. Jemaat terkasih, apapun yang terjadi dalam hidup ini, janganlah pernah kita melupakan Tuhan sebagai sang pencipta, yang tentu memiliki rancangan dan kuasa penuh atas hidup kita. Jika hari ini kita penuh sukacita dan damai, bersyukurlah dan saksikanlah bahwa Allah adalah sumber dari semua itu. Tetapi jika saat ini hidup kita seperti tanah yang tandus dan kering, ingatlah bahwa ia akan mencurahkan air dan hujan yang lebat, memberkati, memulihkan, dan memperbarui kita. Oleh kuasa rohnya, kita akan tetap bertumbuh, sekalipun di tanah yang kering, kita akan tetap berpengharapan akan masa depan yang terbaik yang Allah sediakan. Amin.